Saya telah mengajak kepada seluruh warga Jakarta bahwa ini Satu Pengintegrasian Selama ini pelayanan terhadap mengkorban kekerasan perempuan dan anak Atau bila ada peristiwa melaporkan itu ada nomornya sudah ada Tapi belum nomor yang singkat dan mudah untuk dipahami Karena itu sekarang kita mengintegrasikan ke nomor 112 Kemudian yang kedua kalau kemarin pelayanannya itu di jam-jam tertentu Sekarang kita pastikan pelayanannya 24 jam Ini kita lakukan karena dalam penyataannya Jakarta merupakan salah satu kota besar Satu dari sepuluh kota besar di dunia yang masuk kategori tidak aman bagi perempuan dan anak Kita berharap dengan adanya pelayanan ini maka negara hadir Negara bisa merespon bila ada peristiwa dengan cepat Dan memastikan bahwa setiap tindak kerasan kepada perempuan dan anak itu bisa bertangani dengan cepat Dan kita berharap masyarakat bersama perempuan pelayanan ini Bila ada menemukan laporkan dan kita akan langsung berpindah Tadi sudah disimulasikan juga Dan sekarang dengan adanya seperti ini maka hitungan jam pasien tadi bisa kita layanin Baik dari fisik, ini sudah disampaikan oleh Bapak Kuber Kemah sakitnya, fisemnya, kemudian dari aspek kami B2A-B2A, konsuling, pendampingan hukum Kemudian setelah itu kalau sudah aman kita masukkan safe house yang ada di Indonesia Jadi akan lebih cepat bahkan hal-halnya Kita harapkan seperti itu Berapa banyak ibu? Yang kena Tahun ini sampai dengan akhir November adalah 954 kasus Ada perbandingan yang mencolok tahun kemarin 2016 itu Yang banyak KDFT, perempuan 60%, anak 40% Tapi sekarang justru berbalik Anak 60% perkuanya turun 40% Kalau teman-teman dengar kekerasan seksual pada anak cukup tinggi Nah itu yang butuh, butuh penanganan 1-1-2, karena dampaknya itu akan berkepanjangan, stress kemudian dan lain sebagainya. Panyanya apa itu? Panyanya selain tadi integrasi 1-1-2 secara penanganan, tapi kita juga melakukan pencegahan lalu masyarakat, lalu satgas perlindungan perempuan dan anak. Kita bentuk di masyarakat. Jadi ada PKK, ada tokoh masyarakat, ada LSM, gabung jadi satu. Terima kasih.